Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar kegiatan dialog bersama dengan Insan Persdika Fede Linoe Kavi pada selasa 25 Juni 2024. Kegiatan yang menghadirkan tiga narasumber yakni Komisioner KPU Palopo Abbas Johan, Anggota Bawaslu Palopo Asbudi Dwi Saputra, dan Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Palopo Wahyu Di Yunus membahas peran media dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Komisioner KPU Kota Palopo Abbas Johan memberikan apresiasi kepada para wartawan dalam menyukseskan pilkada dengan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Abbas juga berharap kepada media untuk bekerjasama dengan baik dalam menyebarkan informasi yang akurat, profesional, dan bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa KPU Palopo tengah melakukan pencoklitan di lapangan. Dan apabila terdapat hal-hal atau data yang berbeda dengan KPU miliki, itu akan dibenahi langsung di lapangan. DPD sekarang sebenarnya pencoklitan di lapangan, jadi pantalik kami sudah jalan untuk melakukan pencoklitan di lapangan. Kalau ada hal-hal yang berbeda dengan yang kami punya, itu akan dibentukkan di lapangan. Jadi, teman-teman, kami juga berharap informasinya disampaikan ke masyarakat terkait pantalik kami yang saat ini sudah berjalan di lapangan. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Kota Palopo, Asbudi Dwi Saputra, mengatakan bahwa pihaknya akan menurunkan baliho jika terdapat atau terpasang di rumah ibadah maupun di kantor pemerintahan. Sementara untuk baliho di luar dari tempat tersebut, Bawaslu belum mempunyai kewinangan untuk menerbitkannya. Dalam hal ini, pihak Bawaslu akan mendorong pemerintah Kota Palopo berdasarkan perda yang ada. Untuk penerbitan melalui Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerbitkan baliho-baliho yang tidak sesuai dengan perda yang mengatur terkait dengan pemasangan baliho reklame tersebut. Asbudi berharap kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemilu. Adapun Ketua Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Palopo, Wahyu Di Yunus, selaku narasumber menyampaikan ada beberapa persoalan krusial yang selalu menjadi sorotan dari pemilu ke pemilu. Adapun persoalan tersebut dan yang mestinya harus dituntaskan yaitu persoalan DPT. Karena persoalan ini kalau dalam tahapan pilkada selalu diawal, seperti yang disaksikan beberapa bulan yang lalu pada kasus pemilu di TPS. Olehnya itu dilanjut, Wahyu Di Yunus kiranya persoalan DPT ini menjadi sorotan penting bagi media, yang kemudian ini juga lebih oleh penyelenggara, baik itu penyelenggara teknis maupun pengawas. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!